Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang Tuhan menghormati Meskipah Ketua Bukdes Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita bersama kembali Dalam acara pelatihan Bukdes Mudah-mudahan bersama rakyat ini Mendapatkan keberkahan Amin Baiklah saya akan membacakan Selan acara Satu adalah sambutan dari Bapak Suhu Kedua sambutan dari Kedua BD Ketiga Sambutan dari Mustika Keempat sambutan Dari Sanjana Padampi Kelima Sambutan dari Narsuper Dan Beruntuk Baiklah Untuk acara Yang pertama adalah Pembukaan Baik kita buka Bacaan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Acara kedua adalah Sambutan dari Bapak Suhu Waktu dan Bapak Suhu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iation Limah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga, para sohabatnya, para pengikutnya Beserta kita semua, semoga bisa mendapatkan liberahnya Keburkahan dan kebaromahannya Dari beliau, amin, amin, ya robbalan amin Pertama-tama yang saya hormati yaitu Muspika Kecamatan Jatibaran yang sudah hadir, berkenan pada pagi ini Beserta pendamping besa yang sudah hadir Dan yang saya hormati yaitu dari tingkat Kabupaten Pasarik Yang sedang di perjalanan Untuk hal pelatihan ini biar berjalan, lancar Dan tidak ada suatu halaman apapun Dan untuk kedepannya Untuk pengurus Bundes yang baru Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini Bisa tercapai dan terlaksana Dan tidak ada kendala maupun halaman suatu apapun Kita awali, minta fateha Untuk kegiatan Bundes Di Desa Lohbuner Kita minta fateha untuk doa bersama Biar lancar Dan tidak ada suatu halaman apapun kita lanjut yang saya hormati yaitu ketua BPD berserta buatannya dan yang saya hormati terima kasih dari kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat kepada Bapakku beserta Pak Mom biasanya yang saya hormati dan yang berhormat sangat-sangat pendampi pemberdayaan maupun lokal desa yang saya hormati dan yang berhormat ketua BUMDES peserta buatannya dan sekaligus peserta pelatihan BUMDES yang saya hormati pada siap ini dalam lindungan Allah maka kita bisa mengikuti pelatihan BUMDES baru ini mudah-mudahan BUMDES yang baru telah dibentuk bisa kegiatannya bisa lancar dan bisa berkembang agar masyarakat desa lobener kira-kira sumber dan bermaknaan BUMDES tersebut dan kari keseluruh kepada seluruh peserta pelatihan BUMDES agar nanti silahkan para sumber memberikan ilmu atau kata ketik atau KDR 4 agar 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 tanggal BUMDES dan juga kegiatan BUMDES setelah pelatihan lihat perkembangannya di lapangan perkembangan BUMDES yang baru ini sudah berjuruh ke depan saya usulkan kepada Pak BUMU untuk anggar 2020 anggar segera di anggar karami karena BUMDES kegiatan itu banyak ada sewa-menyewa pius ada sewa-menyewa pendak dan juga ada sewa-menyewa gerabandak tapi ada simpan pinjang tapi kalau simpan pinjang saya kira kayaknya kembang kepis jadi alukan kira-kira singguh juta mana singguh fisike ada supaya kalau dipantau oleh setiap orang oleh pemerintah pusat itu ada berikutnya bila bila mana nanti fighting atau bila mana ada kesuraman ada fisiknya ini dan suku-sukur kita bunda sini usaha milik desa ini berkembang dengan besar dari kami hari pelatihan ini kami buka pada hari Sabtu tanggal 30 jam 10 14 saya buka pelatihan pengurus tugas baru ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ketikian dari kami kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama saya disiapkan selamat terlebih dahulu untuk Buhdes kepengurusan Buhdes yang baru selamat untuk Pak Ketua yang sudah terpilih dan juga selertari serta bendahara dan setelah ini mungkin ada kepala unit-kepala unit yang lainnya pada dasarnya ini adalah lahir bukan Buhdes yang baru tapi melanjutkan perjuangan Buhdes yang lama harapannya kami juga selaku pendamping desa kami ingin melihat bahwasannya Buhdes desa lobener ini lebih maju dan lebih bergul kemudian melihat potensi di khususnya di desa lobener ini bahwasannya banyak sekali potensi-potensi yang kemudian ini bisa menjadikan nominal rupiah salah satunya mungkin di lobener ini mangga banyak ya bu ya kemudian ada lagi buah-buahan juga nah pasar desa ini yang kemudian bisa dijadikan masuk ke dalam Buhdes pengelolaan Buhdes pasar desa mungkin di di desa lain tidak ada pasar desa selain desa lobener mungkin kayak dari krasak juga kan belanjanya ke desa lobener ya bu dari desa-desa lain nah ini juga bisa menjadi diolah diolah dan dikelola oleh Buhdes oleh karenanya lobener ini memiliki potensi-potensi yang memang cukup untuk dijadikan sebagai pusat apa namanya finansial gitu kan jadi harapannya dari Buhdes ini bisa kembali untuk masyarakat harapannya dengan adanya Buhdes ini menambah pendapatan masyarakat dan juga memberikan peluang dan juga memberikan pendapatan-pendapatan yang lebih untuk khususnya desa lobener ini mungkin itu saja nanti juga akan disampaikan oleh ketua juga ya Pak Ketua apa sih nanti sebelum nanti Pak Syarif datang kira-kira usaha apa yang nanti akan didagas dan direcanakan oleh Buhdes lobener sejahtera ini jadi mungkin kita akan melihat kita tidak mungkin saat ini satu-dua hari Buhdes akan menghasilkan sesuatu ya Pak tapi harapan kami tidak hanya sampai sini saja kita akan melihat setahun dua tahun tiga tahun bahkan bertahun-tahun yang akan datang harapan kami Buhdes ini akan tetap berjalan Buhdes ini akan terus memberikan apa namanya inovasi-inovasi untuk pendapatan yang ada di desa lobener mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terima kasih atas waktunya Wawahul Mwafiq Mila Mwafi Torik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Bapak Buhu yang saya hormati yang berhormat Bapak Kasih Mende Kecamatan Jatibarang beserta jajarannya yang saya hormati yang saya hormati pendamping desa sarjana pendamping desa desa lobener Kecamatan Jatibarang yang saya hormati ketua BPD desa lobener yang saya hormati anggota BUMDES baru yang sudah terpilih dari pendahara sekretaris dan pengawasnya terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatapukan dengan sehat wawannya mengenai BUMDES saya programnya baru satu hanya gas saja karena tergendara dengan dana itu yang kami terima itu hanya sebagian saja dan untuk kedepannya mungkin banyak program-program yang kami inginkan untuk BUMDES supaya maju yang yang kedua mengenai pasar potensi pasar di Desa Lomonger ini ada pasar pagi tahun 2018 kemarin saya ajukan ke diskop provinsi kementerian saya juga proposalnya dan mereka disana menganggapi dari deputi asesan deputi dan langsung ke deputinya kebetulan deputinya itu waktu itu orang haramper jadi nanti ditanggapi terkendalanya adalah dengan tanah lahan tanah kemarin ngobrol sama Pak Kowu sama Mas Ade carikan tanah di Desa Lomonger untuk pasar pagi karena pasar tersebut masih ada wilayah Lomonger dan wilayah Lomonger Kidul jadi kita harus menyatu bagaimana program dari Desa Lomonger dan Lomonger Kidul ya itu sementara potensi potensi yang harus digari di Desa Lomonger kalau memang ada pendukung yang satu-satunya pendukung adalah dana mudah-mudahan di tahun 2020 Pak Kowu dengan beserta jajarannya menganggarkan kembali dana bundes yang sudah Pak di tahun 2019 katanya Pak Kowu akan menganggarkan dua kali lipat kalau bagus benar Pak Lomonger dua kali lipat melanggarkannya ya itu potensi-potensi yang ada di Desa Lomonger kami akan galis maksimal mungkin sekuat tenaga mungkin sekuat pikiran saya dan peserta anggota saya supaya Lomonger kita itu akan naju dan lebih terkembang lagi ya sekedar itu aja informasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf para kalian yang berkenan saya lagi mohon maaf bila di topik berdaya wassalamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi 21 yang berhormat Bapakku yang berhormat Bapakak CPMD yang berhormat Ibu-Ibu sebagai penduduk desa pemudaya di Kecamakan yang berhormat Ketua Bungdes dan pengurusnya yang akan menjadakan ketama adalah ketepan tetepu dan putih syukur dari Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita biarkan cukup produk ini tidak bisa berkumpul dalam keadaan dalam rangka pelatihan tingkatan kapasitas pengurus Bungdes Desa Lutang Shaloh setelah salam berjurah berjurah Nabi Muhammad Sallam Salaam serta keluarga sahabat dan selanjutnya sampai kejangan baik wapak-wapak dalam kesempatan kali ini kami selanjutnya sebagai penandat lokal desa akan memberikan beberapa informasi terkait progres Bungdes yang kemarin sudah terbentuk Alhamdulillah sudah terbentuk tadi sudah dikatakan oleh Ibu bahwa Bungdes ini melanjutkan progres Bungdes yang lama yang telah lakukan dan Alhamdulillah kemarin pada hari Jumat sekitar jam 2 dana Bungdes ini sudah disalurkan melalui rekening desa ke rekening Bungdes sehingga setelah itu bangga pengurus Bungdes dana tersebut bisa diserap dan digunakan untuk kebutuhan Bungdes usaha-usaha Bungdes yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa yang pertama sasara Bungdes adalah untuk pengelolaan usaha gas dan itu sudah di sudah dikoneksikan dengan pemerintah kain tinggal tinggal realisasinya saja kemudian dari 7 Bungdes yang pertama adalah ada 2 kata meningkatkan dan mengoptimalkan meningkatkan pemeriksa artinya masyarakat desa ini bisa ditingkatkan ekonominya dengan adanya Bungdes contoh yang tadi sudah dikatakan bahwa ada pengelolaan atau usaha gas kemudian yang terakhir adalah menjadi tulang tumpung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serius yang kemarin sudah ada pembagian pemerataan penjualan gas melalui RT-RT jadi ya pasti 10 tabung 10 tabung 10 10 10 10 seperti itu dengan harapan menikmati adanya Bungdes ini harga gas lebih sedikit murah ya bisa mengurangi kongkos dapur kayak gitu terus yang harapan kami disini adalah bahwa Bungdes ini jangan seperti katakanlah ada bahasa yang mungkin kurang-kurang kayak kongkos dapur pertamanya itu murah ini mas malam baru luar biasa tadi sudah menghubungi dengan instansi terkaya yang terkait masalah usaha usaha desa untuk kembangan jadi kita dukung kita dukung juga yang terlalu dari pemerintah desa kapu kita dukung kapu ketika ada kongkos dapur disini bisa menghubungkan dengan instansi terkait masalah usaha desa mungkin nanti pernah juga bisa memaparkan bagaimana usaha ke sini dari tahapan-tahapan yang teman bisa disampaikan boleh disampaikan lagi sekarang karena nanti mungkin hari sinar terasa dan itu bisa diserapkan mungkin itu saja selanjutnya dari saya saya diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kontel wabarakatuh terkait pertemuan dengan pendamping desa karena saya juga menjabat sebagai koordinator tetangga pendamping jadi saya harus ketemu dahulu harapannya jam 9 terus tangan 10 dimulai disana ternyata belum dimulai sampai tadi jam 10 maka saya langsung kejar ke sini pak disini saya sudah ngomong mungkin agak telat karena tadi saya harus kesan sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya bapak-ibu yang saya hormati bapak-ibu yang saya muliakan bahwa bundes ini memang salah satu usaha ekonomi yang ada di desa jadi di era udang-udang desa nomor 6 tahun 2014 ini desa dipikan kewenangan bahkan kewenangan itu sepenuhnya untuk mengelola desanya sendiri berbeda dengan desa jaman dahulu kalau dulu desa itu sebagai objek objek apa ya objek apa ya tinggal terima bangunan butuh dibutuh dibutuh ya bokeh oleh bantuan kini anak butuh anak beli terserah ya kan pak tapi kalau sekarang tidak pak sekarang desa sebagai pelaku utama aktornya adalah siapa patuh diberikan kewenangan diberikan kewenangan silahkan mau diatakan benar gila ya undang-undang sudah mengamatkan tidak hanya undang-undangnya saja tapi juga diberikan modal diberikan anggarannya untuk membangun desa sesuai Nawal Cita Jokowi yang ketiga yaitu membangun dari pinggiran yaitu desa-desa jadi berangkatnya kita ini dari undang-undang desa maka untuk pemerintahan desa period 2014 ke atas itu sepaham tentang undang-undang desa undang-undang yang sudah menggunakan undang-undang desa tapi mindsetnya masih dahulu pesisah ini yang harus kita klirkan lebih dahulu maaf sebelum kita masukkan bumi desa apa ya kalau bumi desa kamu jadi bagian dari tentang desa ada di pasal 89 sampai 92 pasal 1234 ini yang saya sering tekankan ke pemerintahan desa yang masih belum klir sehari-hari ini terhadap mindset mudah-mudah di desa lo bener ini dari awal pembentukan badan usaha milik desa dengan cara kemarin saya itu sendiri mudah-mudah ini suatu langkah maju khususnya desa lo bener kalau ini berhasil saya akan jadikan pilot project karena sebelumnya ada bahkan desa itu malah kemarin sampai expose si calon menyampaikan misi-misi sehari itu pada seleksi itu kita dihajirkan sebagai seleksi juga traktor sewa tenda sewa grapakan sewa syutingan si calon lo bener si calon sirakan ya itu namanya ready boleh gak rental mobil boleh bumdesk oli tuku mobil pak desa boleh bumdesk boleh pak ya tapi saatnya untuk usaha ada untuk memprasona, untuk memprasona memang langsung diketet ya jadi bundes apa menerima paket kewisata Jawa-Bali antara jemput Jakarta, lo bener travel bisa pak silahkan landing ketiga bronkering brokering broker, guru pak broker wah gampangnya keren calon masalah fasilitator ya ketiga boleh pak bundes boleh menerima pembayaran SDNK ya bakal bayar kanan-kanan 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 caranya bagaimana saya yakin dia selalu benar semua hampir tiap rumah punya motor ya pak ya saya kata ya coba pak jatah bisa tapi kalau jatah banyak berjalan tapi ini pak yang belum di SDNK masih banyak padahal ini potensi ya kan setiap rumah juga punya so bulan ini ada berapa yang lu bayar bulan ini ada berapa ada berapa di data ya dipanggil semua warna masyarakatnya siap enggak dibantu oleh bundes untuk membayar SDNK ya nah itu yang paling sangat mungkin diganti adalah dari tidak mampu bergerja itu pak yang sangat mungkin untuk menjadi alibi penggantian ke pengurusan bundes kalau meninggal bisa otomatis mengundurkan diri gak mungkin iya kan gak mungkin pak kalau orangnya ambis jadi pengurus mungkin bener orang-orang bener mungkin bener anak anak ya ya berarti gentle gentle mungkin karena dia sudah punya kesibukan yang lain kan gitu daripada diundurkan kan gitu kan lebih baik masa bakti masa bakti itu pak barangkali itu yang bisa disampaikan selanjutnya bisa kita nanya jawab terkait pelajaran bundes terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kurangannya bila itu kurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih